Intro Side dan juga Optik merupakan produk MTB andalan dari Norco Bikes Dan di tahun 2024 ini Norco memberikan sesuatu yang baru untuk Norco Side dan juga Optik Norco Side dan juga Norco Optik tahun 2024 ini memang bukan merupakan benar-benar model baru Akan tetapi merupakan Fast Lift Salah satu fitur andalannya dari kedua sepeda ini adalah dengan digunakannya VPSHP Atau Virtual V-Port Suspension High Pivot Dimana kedua sepeda ini memiliki jalur poros belakang yang lebih ditingkatkan Dan juga diklaim dapat meningkatkan kinerja suspensi pada medan teknik Dan juga lebih mempertahankan nuansa dinamis dan juga lebih responsif Norco juga mengatur ulang tata letak dari idler pullenya Dimana idler pullenya ini menjadi jauh lebih responsif menjaga tensi daripada rantai Selain itu Norco juga telah merevisi mengenai ukuran dari kedua produk sepedanya Yaitu Side dan juga Optik Sehingga benar-benar tersedia ukuran kecil sampai dengan besar dan juga lebih spesifik Selain ukuran frame Keleluasan bagi para rider atau pengguna dari Norco Side dan juga Optik Adalah mengenai ukuran wheelsetnya Dimana kedua sepeda ini tersedia dalam ukuran 29er Ataupun juga konfigurasi mulet teman-teman Untuk Norco Side terbaru tahun 2024 Konfigurasi suspensinya memang sedikit berubah Dimana saat ini pada bagian belakang menggunakan ukuran 150mm Yang sebelumnya 160mm Sedangkan untuk bagian fork depannya ini masih sama yaitu 160mm Sedangkan untuk Norco Optik terbaru tahun 2024 Konfigurasi suspensinya adalah 125mm pada bagian belakang Dimana sebelumnya adalah 140mm Sedangkan untuk fork bagian depannya adalah 140mm Yang sebelumnya 150mm Jadi boleh dikatakan kedua produk terbaru dari Norco Bikes ini Kesemuanya menggunakan konfigurasi suspensi yang lebih dibuat pendek teman-teman Alias diperpendek jarak travelnya Untuk Norco Side Terdapat pilihan dua material untuk bagian framenya teman-teman Yaitu alloy dan juga karbon Dan berikut ini adalah beberapa pilihan warna dari Norco Side tahun 2024 Terlihat dari produk terbaru dari Norco Bikes ini Saat ini sepeda MTB tidak hanya berfokus pada bagian suspensi Akan tetapi pada komponen penunjang lainnya Mulai dari pivot sampai dengan panjang dari chainstainya teman-teman Dimana tentu saja semua hal itu dilakukan atau dikembangkan Bertujuan agar sepedanya menjadi jauh lebih agile Untuk lebih detail mengenai informasi Norco Side dan juga optik terbaru tahun 2024 Kalian bisa kunjungi langsung website resmi dari NorcoBikes.com Di sana kalian akan menemukan rincian daripada geometri Sampai dengan merek-merek yang digunakan sebagai komponen sepedanya Selain itu tentu juga ada harga yang tertera di sana teman-teman Dan harga tersebut sewaktu-waktu dapat berubah tentunya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!